Siasat kakak asuh 3 kali gagal lindungi Vedi Sampo terbongkar. Pegabat khawatirkan rencana keempat. Siasat kakak asuh guna melindungi Vedi Sampo dari jerat hukuman berat kasus Brigadijai terbongkar. Seperti diketahui, kakak asuh diduga 3 kali gagal menyelamatkan Vedi Sampo di kasus Brigadijai. Soal dugaan adanya peran kakak asuh yang mencoba menyelamatkan Vedi Sampo itu diungkap oleh Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Bandung yang juga bekas penasehat Kapolri, Prof. Muradi. Penetapan tersangka pada FS yang cukup lama menjadi salah satu indikator pihaknya menilai ada intervensi kala itu. Seperti diketahui, penetapan tersangka FS di kasus tewasnya Brigadijai ini memakan waktu lebih dari satu bulan sejak insiden berdarah yang terjadi 8 Juli 2022 lalu. Kemudian, upaya intervensi yang dilakukan selanjutnya para kakak asuh itu pada saat sidang Komisi Kode Etik Polri pemecatan Vedi Sampo. Setelah dua upaya intervensi tersebut gagal, kakak asuh Vedi Sampo tak berhenti. Mereka mencoba membelah Vedi Sampo dengan mengajukan banding. Muradi mengatakan dengan gagalnya tiga upaya intervensi tak membuat kakak asuh berhenti. Muradi menduga kakak asuh Vedi Sampo itu akan bermain di proses persidangan nantinya. Tujuannya agar Vedi Sampo bisa lolos dari ceratan pasal pembunuhan berencana dan diberikan sanksi yang ringan. Ia khawatir mereka akan mendekati jaksa maupun hakim dan imbasnya bisa meringankan hukuman Vedi Sampo. Dalam kesempatan itu, Muradi juga tak membantah jika salah satu dugaan kakak asuh Vedi Sampo adalah bekas Kapolri. Awalnya, Muradi menyebutkan kakak asuh Vedi Sampo satu di antaranya sudah merupakan seorang purnawirawan. Mendengar pernyataan Muradi, Aiman Wijaksono kemudian bertanya siapa sosok kakak asuh tersebut. Namun, Muradi enggan menyebut namanya. Sebagaimana diketahui, ada tiga Kapolda yang namanya mencuat di kasus Vedi Sampo. Ketiganya yakni Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Sumatera Utara. Sementara itu, untuk satu purnawirawan yang disebut juga menjadi kakak asuh Vedi Sampo di kasus Brigadije, Aiman bertanya apakah yang dimaksud adalah mantan Kapolri. Mendapat pertanyaan itu, Muradi tak mengiakan namun tak juga membantahnya. Terima kasih telah menonton!